Abtahiyya wa s-salam, insuruh ahlal kalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdul wa syukrulillah Assalatu wa salamu ala rasulillah Amma ba'du Hadirin kerja hadirun Muslimin kerja musliman Dalam Quran Surat Az-Zuman ayat 11 Allah berfirman Alhamdulillahimina syaitanir wajim Qul inni umirtu an a'budallaham ukhli sallabuddin Katakanlah sesungguhnya aku diberintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agama Dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu Ia berkata saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan Hadis 2 ya bukhari Niat secara bahasa adalah al-kosdu yang artinya bermaksud atau menyengaja Ada pun secara istilah adalah Hosdusye, Muhtar, dan Bivyarli Bermaksud sesuatu dalam hati ketika hendak melakukan perbuatan kemudian dibarangi dengan perbuatan itu Niat menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah Coba kita lihat rukun-rukun ibadah Niat selalu menjadi poin nomor 1 Rukun ludo yang pertama, niat Rukun sholat yang pertama, niat Rukun zakat yang pertama, niat Rukun puasa yang pertama, niat Dan ibadah yang lain pun, niat Niat menjadi salah satu penentu diterimanya ibadah Syekh Ibn Rajab Al-Hambalir Rahimahullah berkata Sesungguhnya suatu amal jika dikerjakan dengan ikhlas Namun tidak dikerjakan dengan benar Maka amal itu tidak diterima Dan apabila suatu amal dikerjakan dengan benar Namun tidak dengan ikhlas Maka amal ini juga tidak diterima Niat bagaikan alamat Dan ibadah bagaikan surat Kalau ngirim surat salah alamat Akhirnya kesana kemari Membawa alamat tete Perbaiki dulu alamatnya Pasti surat tidak akan nyasar Perbaiki niatnya Pasti ibadah diterima Allah Dengan selalu memperhatikan dan menghadirkan niat lillah Segala aktivitas lahir bagi kita Kapan pun dimanapun bisa menjadi ibadah Termasuk kegiatan ibu-ibu Yang mungkin sehari-harinya Surat ke kasur Kesumur Ke dapur Bikin ubur Ke kasur Ke dapur Ke sumur Ambil siur Ke dapur Kesumur Ke kasur Langsung tidur Yeah Namun hati-hati Kalau amalan dunia bisa menjadi ibadah Karena eloknya niat Sebaliknya Amalan akhirnya bisa sia-sia Karena buruknya niat Contohnya Sholat yang niatnya ria Capra sama mantan Supaya CLBK Celepak-celepak lagi Bisa muslah ibadahnya Karena bukan lillahi ta'ala Tapi dilmantan dahulu Kala Astagfirullahal Seorang alim berkata Ibadah tu ahlil Ghaflati adatun Wa adatu ahlil Ghaflati ibadah tun Ibadah orang yang lelahi Hanya menjadi kebiasaan Dan kebiasaan orang yang sadarakannya Bisa menjadi ibadah Bila niat sudah tepat Ibadah pun lebih semangat Khusus makin meningkat Pahla berkali lipat Mendapat balasan di akhirat Namun perlu diingat Biar bisa berubah cepat Bila penyakit kol hukuman Ria sumah ujim Membuat cacat Mempung sadar dan ingat Perbaiki dan perbaharuin niat Supaya ibadahnya selamat Bukan untuk terlihat hebat Bukan supaya dipuji kerabat Bukan supaya punya isi empat Hadirinya dirahmati Allah Oleh karena itu Mari kita benahi niat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton